Intro Hai kembali lagi dengan saya Oke pada video kali ini Saya akan melanjutkan lagi Untuk menutupi Bagian bawah dan atas Dari jendela-jendela ini Oke Seperti biasa jangan lupa untuk Mengaktifkan Layernya terlebih dahulu Ya disini Saya akan mengaktifkan ini Layer wall exterior Oke Jangan lupa untuk mengaktifkan Snap toggle nya Ya Oke saya akan menggunakan box Untuk menutupi Bagian yang kosong ini Oke Kita trace Untuk semua bagiannya ini Ok Dan Untuk energi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati area atas dan bawah jendela ini oke kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat dinding bagian dalam ya mungkin kali ini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan line dan modifier extrude oke saya akan bekerja dari tampilan atas top view saya akan mengganti ini snapnya menjadi tipe 2.5 oke saya akan memindahkan layernya oh disini saya akan membuat layer baru saya akan membuat layer oke kita mulai kita bisa menggunakan rectangle untuk area yang persegi atau persegi panjang dan kita bisa menggunakan line untuk area yang bentuknya seperti ini oke saya akan mematikan ini agar antara line yang sudah kita buat dengan line yang akan kita buat sekarang ini secara otomatis akan menjadi satu objek yang 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 menerima ke yang yang sejabat yang di dan ke untuk selamat menikmati 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 selamat menikmati